Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan berbincang dengan Dr. Nadia Safira, dokter spesialis kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak, Jakarta. Selamat siang, dok. Selamat siang, mas. Dok, ini sejak kapan bayi baru lahir menggunakan face shield? Jadi, kita sudah mencoba melakukan itu sekitar satu minggu belakangan. Diharapkan dengan menggunakan face shield ini, kita bisa mengurangi paparan droplet dari orang yang dewasa ke bayi-bayi yang baru lahir ini. Nah, selain menggunakan face shield, apa saja yang dianjurkan kepada orang tua agar bayi juga tidak terpapar virus corona, dok? Jadi, yang diharapkan dari orang tua tentunya sebelum memegang bayinya atau mendekati bayinya harus cuci tangan terlebih dahulu dengan air yang dengan sabun atau dengan alkohol. Kemudian, pasti harus menggunakan masker setiap waktu. Terutama jika pada ibu yang mau menyusui bayinya. Sehingga paparan yang virus corona sendiri juga bisa kita minimalisir. Begitu juga dengan visitasi atau kunjungan dari orang-orang yang terdekat. Harap dibatasi dulu. Terutama tadi yang sudah dibahas ya tentang mencium bayi yang mungkin gemas banget. Itu juga kalau bisa dibatasi. Nah, kalau sifatnya face shield ini sendiri, dok, apakah dia sekali ganti langsung pakai seperti masker atau bisa dicuci untuk kemudian bisa dipakai lagi oleh si bayi? Sifatnya sih sebenarnya face shield ini dapat dibersihkan dengan menggunakan alkohol untuk dapat digunakan kembali. Cuman, untuk meningkatkan efektivitas penggunaannya, pastinya jangan terlalu sering digunakannya. Mungkin 3-4 kali kemudian diganti. Yang penting dipastikan kebersihan dari face shield itu sendiri. Baik, dok. Nah, mungkin selain bayi yang juga jadi perhatian atau kekhawatiran adalah ibu hamil. Ibu hamil kan juga saat ini harus berkonsultasi ke dokter. Saat ini seperti apa agar ibu hamil ini tetap merasa aman ketika berkonsultasi ke rumah sakit? Baik, jadi kami punya konsultasi online. Untungnya sekarang telemedicine ini sudah sangat berkembang pesat. Sehingga untuk konsultasi online kita bisa galakkan pada kasus-kasus ibu hamil yang mungkin tidak mengalami kondisi yang gawat dan lurat. Misalnya pada ibu dengan perdarahan, kejang, atau muntah hebat. Mungkin itu yang tetap harus berkunjung ke rumah sakit. Terutama untuk di IGD-nya untuk mendapatkan tata laksana segera. Namun untuk ibu hamil sendiri sebaiknya tetap menjalankan minimal 6 kali kunjungan ke dokter untuk diperiksa kondisi kehamilannya pada awal kehamilan 11-13 minggu. Untuk memastikan kondisi si janin kemudian di 20 mingguan dan apalagi kalau sudah mendekati dekat-dekat persalinan di 30-32 minggu sampai 37 minggu. Jadi tetap ada kunjungan tapi tetap menggunakan masker, dengan cuci tangan, dan tindakan physical distancing yang sangat dianjurkan. Baik, terima kasih dokter Nadia atas informasinya berguna sekali. Apalagi juga face shield-nya ini juga bisa dicontoh oleh rumah sakit lain sehingga orang tua merasa lebih aman. Terima kasih dok atas informasinya dan sehat selalu. Terima kasih telah menonton!